Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobatku semua dimanapun anda berada Semoga kita Sehat selalu Dan dilindungi oleh Allah SWT Oke sobat kali ini kita akan coba Membahas tentang sepeda motor Sebelum kita membahas sepeda motor Ada langkah baiknya bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan Dan juga jangan lupa kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah memberikan contoh suri tauladan kepada umatnya pada sekarang ini Yang lepasnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa adali Sayyidina Muhammad Oke khusus untuk sobatku semua Kali ini kita akan membahas seputar sepeda motor Yaitu apakah sebab-sebab sepeda motor itu cepat rusak Oke sobat semua Yang pertama Yang membuat sepeda motor itu cepat rusak Adalah Oli yang tidak rutin untuk menggantinya Karena jelas Di dalam buku panduan sepeda motor Apabila kita membeli sepeda motor Pastinya Barang tentu sudah ada Dijelaskan disitu bagaimana Servis-servis berkalanya Ataupun tentang-tentang Bagaimana cara penggantian oli Disini kita akan bahas Bagaimana cara tentang penggantian oli Penggantian oli sepeda motor itu sebenarnya Tergantung dengan pemakaian kita sendiri Oke sobat semua Jangan lupa like dan share dan komen Tentunya di subscribe Oke sobat semua lanjut Jangan sampai anda terlambat untuk mengganti Oli sepeda motor anda Apabila anda terlambat Maka komponen-komponen yang ada di dalam mesin Tentunya akan cepat rusak Oke sobat semua Dimanapun anda berada Semoga kita sehat selalu Itu yang pertama sobat Dan yang kedua Adalah Bensin Nah disini sobat semua perlu kita ketahui Bensin ini salah satu Mempermudah Motor kita cepat rusak Kalau kita Tidak zeli Ataupun tidak teliti dengan Bensin-bensin sekarang Tentunya kami dari warna channel Mengusulkan Mengusulkan Agar anda mengisi bensin itu Tetaplah di Pertamina Oke sobat semua Bensin itu ada macam-macamannya Ada yang Pertamak Ada yang Pertalet Ada juga Bensin biasa Yang bagus itu Adalah Pertamak Oke sobat semua Itu yang kedua tadi Adalah Bensin Dan yang ketiga adalah Menggunakan Suku cadang Yang tidak asli Oke sobat semua Mari kita simak lagi Ataupun kita baca Kedalam buku panduan Sepeda motor kita Kita harus Kita seharusnya Mengganti Superpat Ataupun suku cadangnya Dengan asli Bukan dengan yang KW Ataupun yang lain-lain Oke sobat semua Jangan lupa Memakai Superpat Ataupun suku cadang Yang asli Disini Kami dari warna channel Sobat Menganjurkan Apabila anda Mengganti superpat Gunakanlah Dengan suku cadang Biar motor anda Tetap Awet Dan aman Kemanapun anda pergi Mengunjungi Saudara-saudara Yang jauh disana Oke sobat semua Dimanapun anda berada Kali ini Kita sudah membahas Tiga Dan yang keempat Ini adalah yang terakhir Yang keempat Adalah sobatku semua Jarang mencuci Ini juga salah satu penyebab Sepeda motor anda Cepat rusak Kalau anda Tidak Rutin untuk mencucinya Dikala dia kotor Anda harus mencucinya Apabila anda tidak mencucinya Dikala dia kotor Maka Ingatlah Yang saya katakan ini Suatu nanti Motor anda Akan rusak Secepat mungkin Yang pertama Bodi-bodi anda Nanti akan cepat rusak Batangan motor anda Akan cepat Kropos Dan tentunya Mesin anda juga Akan dimakan oleh Kotoran Debu Yang masuk Kedalam filter Saringan hawanya Oke sobat semua Jangan lupa Kebersihan itu adalah Sebagian dari iman Oke Empat kebiasaan Yang membuat Sepeda motor Cepat rusak Oke sobat semua Mungkin sekian Dan terima kasih Pembahasan kita Kali ini Wa billahi taubiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh